Pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Presiden Jokowi Dodo buka suara terkait kasus sedugaan korupsi yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni Gempelate. Presiden meragaskan kejangsaan agung akan profesional dalam menangani kasus tersebut. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sangat menghormati proses hukum yang berlaku. Hal ini diungkapkannya sebelum bertolak ke Jepang di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jumat 19 Mei 2023. Kepala negara pun percaya jika kejangung akan profesional menangani kasus dugaan korupsi Joni. Kejangung juga dipastikan akan terbuka mengungkap kasus yang diduga merugikan negara 8 triliun rupiah tersebut. Sementara banyak yang menduga bahwa kursi Menkominfo akan diisi oleh Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hari Tanu Sudipjo. Saat dikonfirmasi, Jokowi pun tak menjawab. Ya hanya mengatakan bahwa Menkominfo dijabat oleh pelaksana tugas yakni Menkopol Hukam Mahfud MD. Yang jelas kejaksaan agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menkopol Hukam. untuk menangani kasus yang ditambah teraway. Terima kasih.